Intro Salam pemirsa CAB Indonesia dimanapun pemirsa sekalian berada senang sekali pada kesempatan yang indah kali ini saya bisa berjumpa lagi bersama dengan pemirsa sekalian untuk membagikan pekabaran firman Tuhan yang terdapat di dalam buku Alfa dan Omega, jidiknya yang ke-6 dengan judul buku Kerinduan Segala Saman buku ini dituliskan oleh Nyuni L.N.J. White dan juga melalui buku ini kita akan belajar bagaimana di dalam kehidupan kita kita bisa menjadi pribadi yang baik dengan cara membantu orang-orang di sekitar kita dan juga menghidupkan tabiat Yesus Kristus agar orang-orang bisa melihat kasihnya melalui kehidupan kita pada kesempatan kali ini kita memasuki babnya ke-52 tapi sebelum itu saya ingin agar saudara sekalian mau untuk mengundang orang-orang di sekitar saudara untuk duduk menonton bersama sehingga bacaan atau firman yang akan saya bawakan sebentar ini dapat kita semua dengarkan dan juga kita praktekan di dalam kehidupan kita judul bacaan kita kali ini Gembala Ilahi kita masuk pada pembahasannya Sekali lagi Yesus menyelami pikiran dan para pendengarnya oleh menggunakan perkara-perkara yang sangat lajim bagi mereka ia mengibaratkan pengaruh roh dengan air sejuk yang menyegarkan ia telah menggambarkan dirinya sebagai terang sumber kehidupan dan kegembiraan bagi alam dan manusia sekarang dalam suatu gambaran yang indah tentang cara hidup Gembala ia menunjukkan hubungannya dengan mereka yang percaya kepadanya tidak ada gambaran yang lebih dikenal oleh para pendengarnya daripada gambaran ini dan perkataan Kristus menghubungkannya selama-lamanya dengan dirinya sendiri tidak pernah murid-murid dapat melihat Gembala-gembala menjaga kawanan dombanya tanpa mengingat pelajaran Juru Selamat mereka dapat melihat Kristus pada setiap Gembala yang setia nah jadi pada pembahasan kita kali ini kita itu akan lebih lagi mengenal siapa Gembala manusia itu disini diberikan suatu contoh atau suatu perumpamaan bagaimana seorang Gembala yang baik itu dia itu mau untuk mengorbankan mengorbankan nyawanya mengorbankan apapun yang dia miliki untuk menjaga domba-dombanya begitu juga halnya dengan Bapak kita di surga dia itu mengorbankan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita semua domba-dombanya yang telah jatuh ke dalam dosa kiasan ini telah digunakan oleh Nabi Yesaya menyatakan tugas Mesias dalam perkataan yang menghiburkan Haysion pembawa kabar baik naiklah ke atas gunung yang tinggi Hai Yerusalem pembawa kabar baik nyaringkanlah suaramu kuat-kuat nyaringkanlah suaramu jangan takut katakanlah kepada kota-kota Yehuda lihat itu Tuhanmu lihat itu Tuhan Alamu ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa lihat mereka yang menjadi upajaripayanya ada bersama-sama dengan dia dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya seperti seorang gembala ia menggembalakan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya induk-induk domba itu dituntunya dengan hati-hati ini tertulis di dalam Yesaya 40 ayat 9 sampai 11 Daud telah menyanyikan Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku dan terkudus dengan perantaran dan kuangkat atasnya kelah seorang gembala yang esah yang akan mengembalakan mereka itu yang hilang akan ku cari yang tersesat akan ku bawa pulang yang luka akan ku balut yang sakit akan ku kuatkan serta kemudian yang gemuk dan yang kuat akan ku lindungi aku akan mengembalakan mereka kita itu sebagai domba-domba daripada Bapak kita di surga kita itu harus menyaringkan dengan suara yang kuat lihat itu Tuhan ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa nah jadi sebagaimana halnya gembala kita itu sebagai domba-dombanya kita itu tidak boleh tidak boleh takut dengan apapun itu apapun yang bertentangan dengan dengan Bapak kita karena Bapak kita di surga itu dialah yang mempunyai segalanya dialah yang berkuasa berkuasa atas apapun di dunia ini sehingga kita itu sebagai domba-dombanya kita itu tidak boleh takut dengan dengan tipu daya iblis Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku nah jadi kalau kita menyadikan Tuhan itu sebagai gembala kita maka seperti yang dinyanyikan oleh oleh Daud maka kita itu tidak akan tidak akan berkekurangan Kristus mengenakan nubuatan-nubuatan ini pada dirinya sendiri dan ia menunjukkan perbedaan-perbedaan yang mencolok antara tabiatnya sendiri dengan tabiat para pemimpin Israel orang Farisi baru saja mengusir seorang dari kandang karena ia berani bersaksi mengenai kuasa Kristus mereka telah membuang satu jiwa yang sedang ditarik oleh gembala yang benar kepadanya dalam hal ini mereka telah menunjukkan bahwa mereka sendiri tidak mengetahui pekerjaan yang diamanatkan kepada mereka dan tidak layak diberikan kepercayaan sebagai gembala-gembala kawanan domba itu sekarang Yesus menghadapkan kepada mereka perbedaan yang mencolok antara mereka dan gembala yang baik dan ia menunjukkan kepada dirinya sendiri sebagai penjaga kawanan domba Tuhan yang sejati tetapi tetapi sebelum melakukan hal ini ia berbicara tentang dirinya dengan menggunakan hiasan lain-lain nah jadi disini indah sekali ya jika kita mau untuk mengikuti gembala kita maka kita itu ketika kita hilang kita akan dicari dan juga ketika kita tersesat gembala kita itu akan membawa kita pulang dan ketika kita terluka kita itu akan dibalut dan ketika kita sakit maka kita akan akan dikuatkan sehingga kita itu tidak akan berkekurangan di dalam di dalam kehidupan kita disini juga diceritakan bahwa orang farisi itu mereka itu mengusir seseorang yang bersaksi mengenai mengenai kuasa Kristus tetapi tanpa mereka sadari bahwa satu jiwa ini yang mereka usir itu adalah adalah orang yang benar dimana dia itu mau untuk membagikan membagikan kasih Kristus dalam hal ini mereka telah menunjukkan bahwa mereka sendiri tidak mengetahui pekerjaan mereka dan mereka tidak menyadari apa yang mereka perbuat nah jadi kita juga itu tidak boleh menjadi seperti orang farisi ketika kita mempelajari firman Tuhan kita menganggap bahwa diri kita ini adalah adalah orang yang yang sudah benar tanpa kita sadari ternyata kita itu masih memiliki banyak kekurangan di dalam di dalam kehidupan kita ia menyatakan sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu tetapi memanjat tembok ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok tetapi siapa yang masuk melalui pintu ia adalah gembala domba orang farisi tidak melihat bahwa perkataan ini diucapkan kepada mereka ketika mereka mengambil kesimpulan dalam hati mengenai maknanya Yesus mengatakan seorang parisi kalau di sini dikatakan bahwa apabila kita ingin menjadi orang yang benar maka kita itu harus masuk melalui melalui pintu janganlah kita masuk dengan cara cara yang tidak benar karena apabila kita masuk tidak melalui pintu maka kita itu seperti seperti seorang pencuri dimana pencuri itu datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan tapi apabila kita mau menjadi orang-orang yang benar maka kita itu harus harus masuk melalui pintu dengan cara kita itu membuka pintu hati kita sehingga gembala yang benar itu Bapak kita di surga itu bisa masuk ke dalam diri kita dan memperbaiki memperbaiki kehidupan kita menjadi lebih baik lagi Kristus ialah pintu kandang dombat Tuhan melalui pintu ini semua anak-anaknya sejak zaman dahulu telah mendapat jalan masuk di dalam Yesus sebagaimana ditunjukkan dalam segala upacara baik suci sebagaimana yang dibayangkan dalam lambang sebagaimana yang dinyatakan dalam wahyu nabi-nabi sebagaimana yang dipaparkan dalam pelajaran kepada murid-muridnya dan dalam mujizat yang diadakan bagi anak-anak manusia mereka telah memandang anak dombat Tuhan yang akan menghapus dosa dunia Yohanes 1 ayat 29 dan dengan perantaraan dia mereka dibawa di dalam kandang domba anugranya banyak orang datang mengumumkakan hal-hal yang lain demi iman bagi dunia pecara-upacara dan peraturan-peraturan telah direncanakan yang olehnya manusia berharap akan menerima pembenaran dan damai dengan Tuhan dan dengan demikian mendapat jalan masuk ke dalam kandang dombanya tetapi satu-satunya pintu ialah Kristus dan semua orang telah menempatkan sesuatu untuk menggantikan Kristus semua orang telah berusaha memasuki kandang domba melalui jalan-jalan lain adalah pencuri dan penyamun jadi paragraf selanjutnya ini sangat berhubungan dengan pintu masuk yang benar yaitu adalah hanya dengan melalui Tuhan itu sendiri dan ketika kita memilih untuk melakukan sesuatu yang kita anggap benar tetapi ternyata itu berlawanan dengan apa yang Tuhan ajarkan itu sama halnya dengan dengan kita memaksa masuk ke dalam kandang itu melalui jalan lain tidak dengan melalui pintu tersebut sehingga kita itu tidak lain sama seperti seperti seorang pencuri orang farisi tidak masuk melalui pintu mereka memanjat ke dalam kandang domba berbeda dengan caranya Kristus mereka tidak memenuhi pekerjaan gembala yang benar imam-imam dan penghulu-penghulu ahli taurat dan juga orang farisi merusak padang rumput yang hidup dan menyadiskan sumber air kehidupan tepat benar perkataan yang di ilhamkan melukiskan gembala-gembala palsu itu yang lemah tidak kamu kuatkan yang sakit tidak kamu obati yang luka tidak kamu balut yang tersesat tidak kamu bawa pulang yang hilang tidak kamu cari melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman ini kita bisa baca di Yeskiel 34 ayat 4 nah jadi selanjutnya disini Tuhan lebih menekankan atau memberikan gambaran mengenai contoh kehidupan orang-orang farisi imam-imam penghulu-penghulu dan juga para ahli taurat disini Tuhan mengatakan bahwa mereka itu masuk ke kandang tetapi tidak melalui pintu tidak melalui jalan yang benar sehingga mereka merusak padang rumput yang hidup dan menajiskan sumber air kehidupan nah jadi orang-orang seperti itu mereka menganggap bahwa diri mereka lah yang paling benar sehingga ketika mereka melihat Yesus melakukan berbagai macam tindakannya membantu orang-orang yang membutuhkan tetapi dengan cara Yesus maka mereka merasa merasa ditampar karena apa yang mereka anggap benar itu sangat berlawanan dengan kehidupan Yesus Kristus sehingga perkataan yang dituliskan di dalam Yeskiel mengenai yang lemah tidak kamu kuatkan yang sakit tidak diobati yang luka tidak dibalut dan yang tersesat tidak dibawa pulang semua itu menunjuk kepada orang-orang orang-orang parisi dimana mereka itu tidak menjadi contoh gembala yang benar tapi mereka itu menjadi gembala gembala yang buruk dengan segala saman ahli-ahli filsafat dan guru-guru telah menyampaikan kepada dunia teori-teori yang olehnya dapat memuaskan keperluan jiwa setiap bangsa kafir telah mempunyai guru-gurunya yang besar dan peraturan-peraturan agama yang menawarkan ikhtiar penebusan selain dari Kristus memalingkan mata manusia dari wajah Bapak serta memenuhi hati mereka dengan ketakutan akan dia yang telah memberikan mereka berkat kecenderungan merampas sesuatu yang menjadi miliknya baik oleh penciptaan maupun oleh penebusan dan guru-guru palsu ini merampasi manusia juga berjuta-juta umat manusia terikat dengan agama-agama palsu diperhambak oleh ketakutan dan sikap acu tak acu yang bebal membantin tulang seperti binatang penanggung beban kehilangan harapan dan kegembiraan atau cita-cita di dunia ini dan hanya menyampaikan dan hanya mempunyai ketakutan yang memenatkan kehidupan di masa depan injil anugerah Tuhan sajalah yang dapat mengangkat jiwa renungkanlah tentang kasih Tuhan yang dinyatakan dalam anaknya akan menggerakkan hati dan memakitkan kuasa jiwa sebagaimana tidak dapat diperbuat oleh sesuatu hal yang lain Kristus datang agar ia menciptakan kembali peta Tuhan dalam manusia dan siapa saja yang memalingkan manusia dari Kristus sedang memalingkan mereka dari sumber perkembangan yang benar maka ia sedang merampas harapan dan maksud dan kemuliaan kehidupan dari mereka ia seorang pencuri dan penyamun nah jadi pada air zaman atau pada kehidupan kita sekarang ini begitu banyak ahli-ahli filsafat buru-guru dan juga para orang-orang yang menyampaikan teori-teori agar bagaimana kita ini bisa selamat sehingga mungkin kita itu bisa melihat berbagai macam ajaran-ajaran atau paham-paham baru yang yang mungkin kita rasa kita rasa aneh karena selama ini kita memperajari firman Tuhan dan diajarkan sesuatu yang benar tapi berakangan ini kita bisa melihat contoh-contoh di sekitar kita begitu banyak sesuatu yang berlawanan dengan firman Tuhan tetapi meskipun begitu banyak orang yang mengikuti ajaran tersebut karena mungkin kalau kita melihat ajaran itu itu merupakan sesuatu yang yang benar karena pada air zaman ini hanya ada benar dan hampir benar sehingga kita itu sangat sulit untuk membedakan hal tersebut tapi apabila kita mau untuk merenungkan tentang kasih Tuhan kita merenungkan pengorbanannya maka kita itu bisa menyadari siapa gembala yang benar apa saja hal-hal yang yang benar yang harus kita lakukan sebagai domba-dombanya dari semua makhluk domba merupakan salah satu binatang yang paling penakut dan tidak berdaya dan di daerah timur penjagaan gembala terhadap kawanan dombanya tidak mengenal lelah dan tidak henti-hentinya pada zaman dahulu dan sekarang juga sedikit sekali keamanan di luar kota yang berpagar tembok para perampok dari suku-suku pengembara di perbatasan atau binatang buas dari tempat persembunyian di bukit batu menghadang untuk merampasi kawanan domba itu gembala itu memperlihatkan tanggung jawabnya dengan mengetahui dengan mengetahui bahwa jiwanya sendiri terancam bahaya Yaakub yang menjaga kawanan domba-laban di padang rumput haran melukiskan pekerjaannya sendiri dengan tidak mengenal jeripaya dengan berkata aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam dan mataku jauh daripada tertidur ini kita bisa baca di kejadian 31 ayat 40 demikian juga dengan Daud sementara ia menjaga domba-domba ayahnya seorang diri berjumpalah ia dengan singa dan beruang dan meluputkan anak domba yang dicuri itu dari gigi binatang buas itu nah di haru pembahasan kita mengenai gembala ilahi bagian satu ini dikatakan bahwa di timur itu begitu banyak domba-domba yang diternakan juga domba ini merupakan hewan yang yang paling lemah dan tidak berdaya jadi sebagai hewan yang lemah dan tidak berdaya ini mereka itu memiliki memiliki gembala dimana apabila gembala ini merupakan gembala yang benar maka ia akan menganggap domba-dombanya itu sebagai nyawanya sendiri sehingga ketika dombanya itu kesulitan atau merasa kesakitan maka ia pun juga merasakan hal tersebut dan juga ketika dombanya itu diserang maka gembala itulah yang yang datang untuk membelah domba-dombanya begitu juga dengan contoh mengenai Yaakub dan Daud dimana Yaakub itu dia tidak pernah mengenalalah untuk menjaga kawanan kawanan domba-laban dan juga Daud ketika dia menjaga kawanan domba-domba ayahnya maka ketika datang binatang buas ia itu mempertaruhkan nyawanya untuk atau untuk demi menyelamatkan domba-domba domba-dombanya begitu juga dengan Bapak kita yang di surga bagaimana dia itu tidak pernah lelah untuk menjaga saya dan juga saudara sekalian Bapak kita yang di surga itu dia itu tidak pernah pernah lelah untuk membiarkan kita diserang oleh si jahat tetapi terkadang meskipun Bapak kita telah berusaha terkadang kita itu sebagai domba-dombanya yang yang lemah pasti ada suatu saat dimana kita itu jatuh di dalam pencobaan tersebut tetapi apabila kita mau untuk menjadi domba yang benar maka kita itu juga harus harus belajar untuk untuk mengendalikan diri kita untuk mengikuti segala apapun yang diperintahkan oleh gembala kita sehingga kita bisa terlepas dari berbagai macam pencobaan di dalam kehidupan kita mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini pada pertemuan kita yang berjudul gembala ilahi bagian yang pertama kiranya kita itu bisa menjadikan Bapak kita itu sebagai gembala yang hidup sampai bertemu lagi di pembahasan yang berikutnya saya bawa dalam nama Tuhan Yesus terima kasih amin Tuhan memberkati selamat menikmati